Delapan remaja di kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat membuat warga resah karena berbuat usil berpura-pura jadi pocong demi konten di media sosial. Praktis akibat ulah mereka itu, mereka pun terpaksa berurusan dengan polisi. Ada-ada saja ulah delapan remaja di Kampung Tanah Sirah, Kelurahan Bungus Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka berpakaian ala pocong dan bersembunyi di atas pohon dan pinggir jalan. Jika ada warga yang lewat, mereka pun menampakkan diri dengan ditutup kain putih ala pocong ditambah suara-suara yang menyeramkan. Karena kabar kehadiran sosok pocong di lokasi tersebut sudah sangat meresahkan, aparat kelurahan menggelar patroli untuk membuktikan kehadiran pocong yang santer dibicarakan warga setempat. Dan benar saja saat patroli dilakukan, remaja yang berpura-pura menjadi pocong ini tiba-tiba muncul. Mereka tidak menyadari kalau orang yang mereka prank adalah petugas. Otomatis, kedelapan remaja ini langsung diciduk aparat. Jadi pada saat kita patroli malam, sekitar pukul 22.00 WIB, memang benar kita temukan di jalan Tanah Sirah, RT 03 RW7, kita temukan remaja yang melakukan prank. Delapan anak remaja yang diamankan oleh Babin Kamtipnas bersama Lurah dan Ketua LPM Bungus Barat diberikan nasihat dan pembinaan. Mereka juga telah meminta maaf atas perbuatannya dan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sudah sejak kapan teror prank pocong ini terjadi di Padang Sumatera Barat? Kita akan tanyakan langsung, kita berhubung bersama dengan Kapolsek Bungus, Teluk Kabung, ada Kompol Ali Indra. Selamat sore Pak Kapolsek. Selamat sore Pak Alfa Tohid. Ya Pak Kapolsek. Kompol Ali Indra. Sudah berapa lama Pak teror prank pocong yang terjadi di wilayah Bapak ini? Prank pocong ini telah kami terima informasi sudah seminggu yang silam, sudah viral juga di media sosial. Kemudian kami melakukan penyelidikan. Kemudian hasil penyelidikan kami melakukan patroli gabungan. Babin Kam Sikmas, LPM, dan tokoh masyarakat termasuk di kelurahan. Dan kami menemukan indikasi ini tidak pocong sebenarnya. Benaran, ini pocong yang dibuat-buat sama anak-anak. Dan betul kami melakukan penyelidikan dan kami lakukan penangkapan terhadap anak-anak yang membuat prank pocong itu. Yang diperanknya itu kebetulan Babin Kam Sikmas, Bungus Barat, betul, sama anggota kelurahan. Dan kami amankan mereka di kelurahan. Dan mereka juga iseng membuat konten itu untuk terkenal nantinya di Youtube ataupun di media sosial, TikTok. Itu tujuan saya, Pak. Usia berapa, Pak? Para remaja ini, Pak? Yang ditangkap ada 8 orang ini, Pak. Ya. Rata-rata yang kita amankan ini, anak-anak usia 4 dan 15 tahun, Pak. Dan mereka ini masih pelajar semua, Pak. Di rata-rata di SMP dan SMA kelas 1, Pak. Tadi Bapak katakan sudah seminggu ini mereka melakukan aksi prank ini. Dalam seminggu ini apakah sempat ada insiden mungkin yang mengiringi dari prank mereka yang lakukan ini? Apakah ada kecelakaan mungkin? Atau ada yang terkena serangan jantung misalnya? Atau hal-hal lain mungkin, Pak? Ada korban satu ibu-ibu yang kena prank. Dan setelah kami jumpai juga ke rumahnya, maksudnya tidak ada yang begitu patah terhadap itu. Cuma terkejut saja. Maksudnya anak-anaknya prank. Tapi berdasarkan pengakuan ibu itu, tidak yakin itu antu benaran karena kakinya nampak bergantungan di atas pohon. Jadi berdasarkan itu informasi dari ibu ini juga kami lakukan pendalaman informasi tersebut. Dan kami melakukan juga melibatkan tokoh masyarakat untuk melakukan pengungkapan ini. Ini maksudnya apa di wilayah kami. Rupanya dia mau bikin konten untuk terkenal di Youtube maupun di media sosial lainnya, Pak. Oke. Dalam tujuh hari mereka melakukan aksinya tujuh hari belakangan ini, apakah mereka melakukan ini di satu lokasi yang sama, Pak? Atau pindah-pindah setiap harinya? Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap lapangan ini, mereka mengaku tetap di tempat pohon yang sama, Pak. Pohon buah seri, Pak. Ada yang dua orang bergantungan. Ada yang di bawah pohon sambil sembunyi mengeluarkan suara-suara seperti pocong, Pak. Jadi tempatnya sama di situ saja, Pak. Mereka menggunakan apa, Pak? Media apa untuk kemudian mengeluarkan suara-suara itu? Apakah ada alat-alat tertentu? Mereka menggunakan bidang kain putih yang diikat di atasnya, kemudian dia mengeluarkan suara-suara yang meriti pocong. Bukan suara bantuan nari yang lain, tidak. Suara mereka. Jadi mereka ini sudah berkumpul terlebih dahulu, briefing, dan akan membuat konten itu dan direkamnya. Begitu ada orang yang nak prank, jadi nanti ini yang terbaik akan di-uploadnya di media sosial, Pak. Hukuman yang diterima oleh para pelaku ini apa, Pak? Apa yang dikenakan pada mereka sekaligus sebagai himbawan untuk masyarakat di luar sana? Ya, baik. Kami melakukan pembinaan terhadap mereka ini, Pak, dari kelurahan. Kemudian kami menghimbau kepada orang tuanya untuk menidik kembali anak-anaknya dan disiplin dalam menggunakan media sosial. Himbawan kami dari POSIK Bungus terhadap anak-anak remaja yang ingin terkenal dari Youtube. Media sosial ini ada positif, ada negatifnya. Begitu adalah media sosial ini secara positif, jangan mengganggu orang lain. Kemudian ingin terkenal itu, bikinlah inovasi-inovasi yang nyata terhadap negeri ini. Jangan membuat orang resah seperti yang pocok ini. Dan trans-amerika ini telah berjanji dan bikin penyakatan tidak akan memulangi sebuahannya. Dan mereka menyesal dan itu dilakukan semata-mata hanya untuk terkenal. Dan karena dia melihat konten-konten di Youtube maupun di Instagram lain bisa terkenal dengan cara-cara begitu. Ini Pak Al-Fatulit. Baik, terima kasih Pak Kapolet. Semoga ini menjadi pelajaran bagi masyarakat belas sana agar tidak melakukan asesnya serupa yang ujungnya justru meresahkan masyarakat. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak Al-Fatulit. Selamat menikmati.